Dulu ke arah Klockoon Udah ada Klock of Destiny tambah lagi dengan Lightning Transcend Dan sepertinya lagi akan menuju ke arah Holy Crystal Bakal dari itu Tanya Carmilla Mas Cecilien turun Jadi gitu Karena Valentini Jadi harus kapal juga nih Kapal juga turun ya Oke Tapi kita lihat Bakal menuju ke game yang ketiga Antara Evo Saigon VS Koko Esports Di MDL kali di season yang kelima Panzer bakal headway dengan seorang Ray Damage nya udah lumayan sakit Tapi buat kalian semua Menurut kalian siapa yang akan mendapatkan game ketiga ini Tulis di kolom komentar dan tag idola kalian Let's go Let's go bener banget Dan ini dia adalah pasangan Valentine kita Ray dan juga Val di bagian mid lane Kita lihat Panzer dan juga Klockon Udah mulai turun ya Udah mulai menginvasi Oke dan ini dia fun fact nya dimana dikabarkan Dari Koko Esports Berupakan pecanan gabungan dari Team Pass Dan juga Big Team Tapi sebelum itu kita bakal lihat Akan dipanggil begitu saja Kombo Bucin Kombo Bucin Diselamatkan Coji Ini emang Kombo ini keluar untuk Orang-orang kayak kamu ini emoji Nah Kok jadi Karena kan lu kan gak bisa Ada terus divise abis-abisan sama seorang Cakim Ya ini yang benar kita tadi bahas Susah banget untuk Ruby head to head dengan Cakim Mungkin salah satu kompensasinya adalah Koko harus meyakinkan Kalau mereka bisa menang mid dan juga atasnya Cuman itu juga bukan hal yang mudah Turtle menit yang pertama sudah spawn Kita lihat saja rotasi dari Allah sudah mulai bergerak Dan retribution is ready Kita lihat saja dari CD eksekusi Oke Tapi dia Wan lebih memaksa untuk melakukan team fight Nampaknya Dia melihat ada turtle yang dicolek-colek Poisy juga is coming Tapi dari EVL gak mau terlalu terburu-buru Memilih untuk menarik mundur Ke arah turtle-nya pura-pura naga Kali ini bakal coba dihajar di luar pit turtle Dan ini harusnya di tangan dari seorang EVOS ONE Karena lihat terlalu jauh perbandingan Dimana tim Koko Esports gak bisa mendekat Bahkan mereka di zona yang berbeda Ya benar Ben Jadi sebenarnya cukup nyaman ya Untuk mengambil turtle yang pertama kali ini Kita lihat Belum ada Kedua tim bermain cukup pasif Dari bagian atas, bagian tengah, dan juga bawah Ini kira-kira Apa ya yang kira-kira terjadi disini Cuoji? Hmm.. Sebenarnya untuk diri seperti ini sih masih damai banget Dari dua belah tim ya Dan bahkan Darah pertama pun masih belum keluar Tapi sudah mulai ada inisiasi nih kan Oke kita lihat nyong-nyong gue sudah keluar kan Oh my God! Dan bakal bersebut didapatkan disini I'm on point with blinker Membuat sitting kali ini ternyata Terjebalikan keadaan One lost city Tidak cakim Terlalu terburu-buru Dipaksakan kembali Re Itulah Birai Membunumu Dimana para pemain dari tim Koko Esports Akhirnya Dia bisa mendapatkan poin juga Pertukaran yang tidak adil ke menurutku Tentu 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 Kurang adil Kurang adil Tapi ya seakhirnya First Blood satu tukar satu di bagian atas Kayak ini Poizy melawan Pendragon One is ready to cover Pendragon Kali ini Poizy menggunakan Black Dragon Floor Mengincer ke arah One One Kamu mau kabur kemana? Lifesteal pasif bener-bener mengganggu Tetapi untuk saat ini Poizy Masih belum mau komit untuk Melakukan Teamfight Bertahan atas Pendragon Lihat di arah Bottomland Nomenon Blast dibuka kembali Tapi nampaknya kali ini EVL masih bisa kabur di arah rumput Itulah kenapa Satu buah Lolita sangat dipentingkan Di dalam Teamfight Tapi untungnya Mereka punya Carmilla Mereka juga bisa melakukan sedikit Perhentian terhadap Nomenon Blast Yang memiliki dari seorang Panzer Cuma problemnya adalah Tidak ada yang bisa menahan Damage yang diberikan oleh seorang Cakim Cakim di menit yang empat dia udah punya Endless Battle bro Udah ada True Damage Dan kita lihat aja nih Karena Oke Clint udah memegang Endless Battle Sekarang dia tinggal ngincer gold shieldnya sih Kayaknya Dengan GB-GBnya Lolita itu sangat-sangat possible Di bagian atas kedua Exilin Bagian bawah kita lihat Sinting Menerima Damage Sinting masih bisa kabur untuk sekarang Tetapi oh my god OG apa yang terjadi? Lalu menerima Blast Sumber hasil mendapatkan 2 Lihat yang operannya Tapi terlalu terlambat One Datangkah kali ini Dan ternyata terlihat Dibalaskan Double kill harusnya Didapatkan oleh seorang One Di depan sana Lucky for triple kill Udah mulai masuk luan dari seorang Kalkun Sinting di depan sana Pesahat-pesahat seorang pasat Dan this is it One datang Dan mengamuk Triple kill Didapatkan dengan instan Standar bottom lane Menit kelima Langsung triple kill One Bener-bener menunjukkan Tarinya di game kali ketiga Game ketiga kali ini Bener-bener gak main-main Dan lihat Koko Langsung tertinggal 3.000 Dalam ekonomi Tertal pun apu Kali ini Langsung aja Lihat replaynya Ya ini balik lagi Seperti tadi Bang Uji bilang Bahwa sekarang untuk jungler Di harapan kita itu memang Masih sakit sekali Apalagi Seperti cuci bilang juga Bahwa di hara Harley game Dengan ada champ stance Membuat dia akan bisa melakukan Demi semaksimal mungkin Kepada lawannya Apalagi dengan knockout strike Yang kalau misalkan ada champ stance Langsung kena knockout Udah dinomain on bless Udah tinggal bersih-bersih doang Itu paku itunya Nyapu Tadi dia Tadi bener-bener nyapu Udah bersih Ape 3 pekil Tapi lihat pendragona Harus respect Lihat damage yang diberikan Dari seorang Well Ditampar-tampar Berasa juga Kata pendragona ya Harus bener-bener respect Apa yang dimiliki Dari seorang pendragona Tapi lihat di arah bottom line Sinting Yang overtan dari Klaukun Gak berhasil mendapatkan Seorang Sinting Masih bertahan Tapi one is coming Mereka juga rasanya Sinting Mencoba di cuttingkan Lomain on bless Setelah dikeluarkan Tapi ternyata pilihan utama Dari seorang F.E.L. Dia gak peduli apapun yang terjadi Berada di garis depan Bukan Sinting lah Pilihan utama Tapi ternyata main course nya Terhadap F.E.L. Jungler dari tim Koko Karena Koko mereka Behind Semakin tertinggal lihat Bendragona sudah switching lane Ini Bendragona harus berhati-hati Terutama harus diperhatikan One Langsung Malefic Roar Gue udah bilang Sama Chouji tadi Sempat ngobrol sama Chouji Kenapa? Gue lebih suka Suka Itemnya Bukan Hunter Strike Tapi Malefic Tapi gue gak tau One Bikin nanti stack dulu Gak tau gue Abis War X Malefic Bocor Itu boncos banget pak Bener Bener Penetration dari War X Lihat Sakit sekali Pak producer boleh item dikit pak Bentar pak Abis ini mau lihat ya pak ya Biar kita Belajar kita Belajar juga Untuk adik-adik dirumah Oh Langsung item kedua Betul sekali Dari Bang Hoji ya Ternyata item kedua Langsung aja Langsung menuju ke arah Malefic Roar Kenapa gue sebenernya lebih oke Sama Hunter Strike Karena balik lagi Untuk di awal-awal Hunter Strike itu kan punya Penetration nih yang fix Untuk Amountnya berapa ya Pertimbangannya lebih murah juga gak ya Pertama Dari Hunter Strike itu Silahkan ada team fight Oke tapi ternyata disini One yang tertangkap Satu versus lima Bukan hal yang baik Shutdown telah didapatkan One yang nama ada di Pontini Dan kalau bisa kita bilang Dari para pemain Dari tim Koko Esports Mereka benar-benar berhasil mendapatkan One dengan harga yang cukup Mahal Chowji Gila dapetin One shutdown loh bro Ya tapi balik lagi sih Dengan perbedaan netflow sekitar 2000 ini Dari Koko Esports Sepertinya sudah mulai mendapatkan Momentumnya dengan secara Baik sekali Apalagi dengan adanya One ini Bisa dilihat lagi level 11 Sementara dari Evil udah 2 level So Kalau misalkan One sampai kembang lagi Ini baru bakal ada Shifting yang lumayan besar Oke Retribution berhasil diamankan Tapi nomornya Menuju ke arah belakang Blade dengan transform Saturan sudah hilang One is coming Menuju ke arah belakang Flicker masih bisa menyelamatkan Hadirnya seorang One I'm offended Damage terlalu sakit Dari seorang betty-back Tapi passer pun gak bisa bertahan Lebih dalam lagi Charge Langsung menghindari Perkerakan dari seorang poisi Kilangan Ray Bersama dengan seorang penting Dragon Bukan hal yang cukup baik Untuk kedua belah tim Tapi Dari segi teamfight Ini Masih dibandingkan oleh Tim Koko Esports Ya untuk Pertiga Tifa terakhir tadi Koko Esports Sedikit memenangkan trade Tetapi balik lagi Dari segi ekonomi Mereka mulai mengejar Memang Jadi Evos Harus berhati-hati Semenjak Evos One Di takedown Di shutdown Ini bener-bener ritme Dari Evos Dihentikan Begitu saja Kita lihat Yang namanya inisiasi lagi Karena Ray disini Harus berhati-hati Sakit banget Dari seorang One Untuk saat ini One Masih bisa survive Masih bisa menurut ke belakang Dan bahkan di bagian belakang 9-12 yang konek Dan bahkan Kagura Dan Yin Yang Overturn Berhasil Menerapkan Double Kill Fail Dan juga Ray harus hilang Poesie mencerkata Klokun Poesie dengan Black Dragon Formnya Masih belum bisa Menerapkan Satu member Rumor tukar dua member Evos Menerapkan trade Wow Wow Trade yang mahal Vela ini Tapi ini menit yang ke-9 Vela aja udah mulai Sakit Tapi lihat One Hampir saja menangkap Perkerakan dari Poesie Tapi terlalu sedikit Terlambat Dikit aja Tipis banget Kalau misalnya Lebih cepat lagi Mungkin ada Des Ya kan Warna Merah Mungkin itu posisi tertangkap Kalau menurut aku Setuju Setuju Dan untuk saat ini Reset lagi kedua tim 3000 ekonomi 20 detik Lord yang pertama Kira-kira Apa yang dilakukan Kedua tim Kira-kira Kalau dari Evo Second Sepertinya Dari team fightnya Harus bisa lebih Memaksimalkan lagi Kekuatan dari Nomenon Blast Dan juga Ijiannya Karena dua kombo itu Bakal enak banget sih Kalau misalnya Kena kepada Koko Esports So permainannya harus bisa Ke arah genking Bersembunyi dalam bus Sementara kalau misalnya Dari Koko Esports Permainannya ini bisa diinisiasikan Ataupun dikepalakan Oleh seorang Yuzhong Dengan Black Dagger formnya Dikuti dengan Sinting di arah belakang Untuk bisa memaksimalkan Garpu Yang bisa diluarkan Oleh seorang Sicilian Dan bahkan Evil-nya pun masih bisa Berkontribusi dengan Power of War Mereka harus respect sama Sicilian Iya Gak tau kenapa ya Cecilnya mulu Atena sih harus dibuat dari sekarang Cecilnya mulu Yang dia tadi bersinar Kalau menurut gua pribadi ya Bener-bener Damagenya itu besar banget Dari Vell ini sendiri Dan gimana caranya Klaukun ini bisa Ngasih payungnya ke belakang Dia ngeburst dari seorang Vell At least flickernya kepake Bener Dia gak bisa ikut teamfight Sekarat dia harus pulang Minimal Win condition yang dia butuhkan Untuk saat ini Bener Harus tau nih posisi Si Vell ini Dan itu juga bukan hal yang Mudah Mudah banget Tapi kita lihat Ray dengan Conceal playnya Oh oh Menangkap terlalu Offside Karena member Dari Oh poisi Udah berubah menjadi naga Blade akan transform Menjadi kerugian untuk tim Kokoi Sport Kenapa? Karena mereka tidak ada Balah bantuan kembali Poisi Sudah tidak ada naga Ini saatnya mereka untuk melakukan teamfight Mereka memaksa untuk menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Dan betul sekali Wan Melihat kesempatan kecil itu Dan bakal coba diamani dengan cukup tegas Tapi nampaknya Sinting Berada di garis depan Bersama ada Masa Evi L Wan udah mau tertakam Tapi langsung retribution Diamankan oleh seorang Kokoi Sport Evi Berhasil mendapatkan satu Buat Lord yang terhormat Wan Dan anak-anak mana dari Pontini Retri-nya Retri-nya Retri Mas Eko Yegesia Dan untuk saat ini Evos mereka What happened tadi? Ketinggalan salah Kalkulasi Oke Ray-nya ditumbangkan Tetapi Untuk saat ini Lord Akan Ber Jatuh kepada Tentunya Koko Esports ini Bener-bener gue masih shock Nice play banget dari film Kalau menurut gue gini sih Mungkin dengan kejutan dari Aulus Racing Dia lari tiba-tiba datang Mengeluarkan Retribution dan juga Ultimate-nya Yaudah langsung aja Lord Time bisa diambil Dengan frame yang benar-benar pas banget Dimana tadi hampir aja Dari Wan Yang bisa mengambilnya Oke It's okay No problem kali ini Lihat Dari Kokoi Sport Mereka coba untuk mendominasi Laning di area bottom lane Karena Lord bergerak bebas Di area bottom lane Tersisa Chakim bersama dengan Pansal Klaukun Harus mencari keberadaan Vela ini Dimana pun dia berada Destroy Satu turret Tambahan Ini lihat Epos mereka tidak mau lebih Langsung ada anda yang dikeluarkan Di depan sana Dan bahkan Terlambat Terperangkap di zona nyaman Wanana Mala di Pontiarus Kabur dan berhasil Untuk menghindari Cekatan dari tim Kokoi Sport Oh Kokoi Sport masih berdiri dengan Lima Lihat tiga member saja Tetapi Wan Masih bisa menurunkan Masih bisa melakukan kill Killing Spree Oke Di shutdown begitu saja Tetapi Mampu Evos Icon Masih bisa Defend Dari serangan-serangan Kokoi Sport Shutdown Didapatkan oleh Para pemain dari tim Kokoi Sport Dan bahkan dengan Satu Word yang belum Di enhance Mereka mendapatkan keuntungan Maksimal Kalau menurut gua Ini dia replaynya Silahkan Iya ini maksimal banget Keuntungannya karena kenapa Inhibitor tarat di arah bottom Sudah hancur dan Disini Choji notice bahwa Kombo dari Aulus dan juga Yuzhong ini Bener-bener efektif sekali Dengan dia udah mulai maju Tapi lihat Yuzhongnya Memberikan slow juga Aulusnya juga Memberikan damage Dari Power of X Dan pada akhirnya Wan pun tershut down Padahal yang baru Dia dapat Killing free Tapi udah dia dari itemnya Kita bisa melihat ke arah paketan terlebih dahulu Udah mulai ada 2 digit Dengan 10.000 gold Yang sudah diterima Dan lagi menuju ke arah Immortality Untuk asuransinya Itemnya sudah ada Hunter Strike Dan ditambah lagi dengan Maleficar Dan juga War X Membuat 3 item ini adalah 3 item penetration Yang diputukan Untuk bisa menembus defensive side Dari teman-teman Kokoi Sport Contohnya Dari Ruby-nya Dengan ada Dominus of Ice Begitu juga Dari Yuzhongnya Dan sama juga Dari Dominus of Ice Ini cukup menarik ya Iya Masih Ice Queen Wan juga Build dari Sicilian Sementara kalau misalkan Kita lihat dari Aulusnya Aulusnya juga udah mulai Full item juga Mungkin item yang akhirnya Akan menuju ke arah Blade of the Spirit Wan yang bakal digeng Tapi kali ini kita lihat Apakah Wan Berhasil melakukan buying time Tapi lihat langsung I'm offended Dan bakat terperakap Wan yang nambah Dari Pontini Tergeng Di arah bottom lane Empat player mereka Fokus menuju ke arah serang Wan Dan ini adalah saat yang tepat Untuk tim Kokoi Sport Mendapatkan Lord Kehilangan Wan Membuat salah satu Permainan dari tim Evose Di garis depannya Agak sedikit tumpul Walaupun mereka memiliki Pendragon Tapi nampaknya mereka Masih mau lebih I'm offended dari Sinting Masih cooldown Dan sudah kembali lagi Hadadaman dan Blast Blast Yang bakat 2 Yang bakat devil Immortality Sudah pecah Dibalikan kembali keadaannya Demis dari Panzer Masih bisa ditatap Ternyata Chakim Diari dalam Bitlord Melakukan free Dan looking for Triple kill Flicknya masih diselamatkan Triple kill Looking for media Tapi ternyata Poezy masih Mau lebih Chakim menjadi pilihan Dan Shutdown Chakim must down Chakim berhasil Membangin time Membalikan keadaan Atas tim Kokoi Sport Chakim 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 Bocah Kecil Berhasil mendapatkan triple kill Dan bahkan Buying time Bener bang Aji Itu adalah poin penting Dan saat ini Reset lagi dan lagi Nice job Dari Poezy juga Dimana dia oke Black Dragon 4 Meskipun sekarat Dia memperhitungkan Dia bisa menik down Seorang Chakim Dan itu dia Chakim Chakim udah gak punya apa-apa lagi Chakim udah gak punya Ya udah Setidaknya Poezy Worst case nya banget tadi ya Sadar Worst case nya tadi itu Dia pecah immortal Ya ya bener Dia gak gak mati Tapi tetep bakal tetep cuan Immortal nya tapi pecah Itu udah worst case banget Tapi kali ini kita lihat Dimana Poezy berada di guys depan Team fight kali ini Bakal lebih adil 5 versus 5 One Bakal coba untuk mencari karena belakang Poezy udah berubah menjadi sebuah naga Tapi liat Klaukun melikir karena belakang Klaukun kali ini masih bertahan hidup Tapi liat Lord nya bebas Wanakankah mencari colong 1 Wopoi Lord Nampaknya gak bisa masuk lebih dalam Lord berhasil diamankan Panzer pun tertangkap di depan sana Kehilangan Panzer ini Bencana untuk Evil's Icon Koko eSport Menunjukkan taringnya di game kali ketiga Kali ini Lord Martin di bagian bawah 5 member One Harus berhati-hati Open seal plate Oh my god What? Evil's Icon One Wow Dan kawan-kawan Terima kasih.